Kapolres Lampung Tengah meminta maaf kepada masyarakat atas tindakan kasar oknum anggota polisinya yang melakukan tindak kekerasan menginjak kepala pengunjuk rasa saat mengamankan aksi demo di lahan PT Bumi Sentosa Abad di Lampung Tengah. Beginilah tindakan kasar oknum polisi yang menangkap satu pengunjuk rasa saat pengamanan aksi demo di lahan sengketa PT Bumi Sentosa Abadi di Kecamatan Anak Tuhan Lampung Tengah kemarin. Saat dilumpuhkan, salah satu polisi malah menginjak kepala pengunjuk rasa tersebut. Tindakan ini menyakiti hati masyarakat yang melihat video yang sudah tersebar tersebut. Menyadari kesalahan anggotanya, Kapolres Lampung Tengah meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Saya sebagai Kapolres Lampung Tengah, mohon maaf ya sebesar-besarnya atas perlakuan yang telah menangkapkan saya. Dan anggota saya tersebut sudah diamankan. Begini sekarang, dan sekarang sedang menjalani pemeriksaan di Propama Polda Lampung. Saat ini oknum anggota polisi Polres Lampung yang melakukan tindakan kasar tersebut diamankan Propama Polda Lampung. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra, Ainews melaporkan.